Halo Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube Nya Mbak Endang Di video kali ini Saya mau share tentang Bagaimana cara meletakkan Pola dan Memotong celana Sebelum Melanjutkan menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa juga Subscribe dan Nyalakan lonceng Notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Video-video berikutnya Baik kita mulai Teman-teman Memotong Kelana Jangan lupa Untuk Membalik kainnya terlebih dahulu Yang bagian luar Kita taruh di bagian dalam Yang bagian dalam Kita taruh di bagian luar Jadi di saat Kita memberi Tanda Jahitan Dengan kabur Kita Kasih tanda yang bagian Dalam Jadi yang bagian luar Tidak kotor Cara meletakkan polanya Begini ya Supaya tidak Supaya tidak Meluntir Meluntir Kita harus Meletakkannya Sejajar Garis lurus Garis lurus Disini Kita ukur Begini caranya Kita tambahkan Kampur jahitan Kita ukur Dari tengah Seperti ini Ya Nah Kalau misalkan Disini 19 cm Dari pinggir Ketengah 19 cm Yang bagian atas Juga 19 cm Yang bagian bawah Juga 19 cm Letakkan Sejajar Seperti ini Ya Seperti ini 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 bagian belakang juga bagian belakangnya juga kita usur dari garis pinggir ke garis tengah kita ukur yang bagian terlegar dulu jangan lupa untuk melambahkan kampu jantar disini kita ukur 19 cm juga jadi disini kita ukur 19 cm juga kita letakkan jangan lupa di bagian bawah tambahkan kampu 2 atau 3 cm untuk lipatan bawah selamat menikmati selamat menikmati seperti ini tambahkan 2 atau 2 atau 3 cm untuk lipatan bawah celana untuk di bagian dan sisi-sisinya kita tambahkan 1 cm 1 cm selamat menikmati untuk bagian atas untuk bagian atas bagian atas tambahkan 1 cm untuk bagian gulbi gulbi kita tambahkan 3 cm 3 cm gulbi ini adalah bagian nanti kita memasang ribesletingnya yang menikmati beri tanda lalu kita gunting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian bawah kita keluarkan sedikit saat kita menitim jadi saat kita melipat nanti bisa pas kita keluarkan sedikit seperti ini terima kasih untuk di bagian selamat menikmati bagian belakang disini ya kita lebihkan 3 cm untuk yang bagian atas ya di bagian pesak belakang ini yang bagian atas kita lebihkan 3 cm tapi untuk yang bagian bawah 1 cm saja gunanya kalau kita ingin membesarkan lingkar pinggang misalnya kita bisa merematnya untuk mengeluarkan di bagian atas disini jadi ini 3 cm lagi di atas di bagian bawah 1 cm selamat menikmati 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 Nah beginilah teman-teman Untuknya setelah kita Potong Berikutnya kita akan Menyiapkan Komponen-komponen Potongan-potongan Yang diperlukan Untuk membuat Kerana seperti Tantong, bandinggang Terus Pesak Untuk Yang bagian gulbi Pesak bagian depan Pesak bagian depan Ini untuk Gulbinya Ini sisanya Untuk Yang Akan kita gunakan Untuk bandinggang Terus kolom sabuk juga Untuk Untuk bagian luar Saya biasa menggunakan Kain kapas Fislin Untuk yang bagian dalam Kita gunakan Kain keras Yang Kain keras ini Kita gunakan Untuk bagian Dalam celana Seperti ini Kita menggunakan Bandinggang Yang lengkung Jadi Enak Untuk dipakainya Untuk kantong Kantong celana Dan Tutup kantong Kita potong Dengan Kain Yang serong Seperti ini Untuk Untuk Gulbinya Juga Seperti ini Seperti ini Nah seperti ini teman-teman yang bagian ini kita gunakan untuk lapisan samping terima kasih terima kasih yang ini untuk lapisan kantong samping kita botongnya serum seperti ini agar nanti jatuhnya bagus ini untuk yang panjang ini kita gunakan untuk kolom sabunya tiba-tiba seperti ini nanti kita potong kalau kita jahit terus kita balik jadinya satu sisi bagian keras ini nanti kita tempelin di bagian furring untuk maksudnya untuk ban pinggang bagian belakang sedangkan yang kain kapas ini ban pinggang bagian luar oke terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai disini dulu ini adalah cara memotong dan meletakkan pola jalanan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum